Terima kasih telah menonton PT. Metrodata Elektronik TBK menganggarkan total belanja modal atau kapinal expenditure sebesar Rp330 miliar. Sebesar Rp120 miliar dialokasikan khusus untuk memperbesar kapitalisasi pusat logistik perseruan di Jibitung. Sedangkan sisa anggaran akan digunakan untuk nyewa peralatan IT untuk memperkuat layanan di sektor minyak dan gas, serta memperbarui peralatan IT internal. Hingga saat ini tingkat penggunaan gudang MTDL sudah mencapai lebih dari 90% dari kapasitas. Oleh karena kepingkatan kapasitas logistik senter tersebut sudah menjadi suatu keresetiaan untuk memperkuat dan mempertahankan posisi MTDL. Sebagai pemain yang dominan di industri distribusi TIK, melalui ekspansi tersebut gudang perseruan yang sudah beroperasi sejak tahun 2018 dan mampu menampung hingga 70.000 jenis barang akan ditingkatkan kapasitasnya hingga lebih dari 85%. Setelah peralatan, kapasitas gudang akan meningkat menjadi 40.000 meter persegi, sehingga mengandalkan kemampuan gudang dalam menampung dan mendistribusikan barang secara lebih efisien. Kegiatan peralatan gudang tahap 2 sudah dimulai pada Mei 2024 dan diharapkan bisa rampung di kuartal 1 tahun 2025. Perseruan berharap kapasitas gudang yang semakin luas akan semakin berlancar kegiatan bisnis distribusi dari Metrodata. Sementara itu, guna meningkatkan layanan solusi inovatif kepada pelanggan, Metrodata menawarkan GenoGenia. Solusi inovatif bernama GenoGenia ini dirancang untuk mendorong produktivitas bisnis secara optimal dan mengoptimalkan pengelolaan data dengan lebih efisien. sebagai sumber IDX Geno.